Intro Walau sudah ditutapkan pemerintah, harga minyak goreng di kisaran Rp11.500 hingga Rp13.500 namun tak berlaku di pasar tradisional kota Cimah, Jawa Barat. Pedagang masih menjual minyak goreng dengan harga tinggi Rp20.000 hingga Rp21.000 per liternya. Para pedagang masih kesulitan menjual harga murah karena belanja dari agen harga sudah berkisar Rp19.000 per liternya. Sementara harga minyak goreng kemasan di jumlah pasar di Kendal, Jawa Tengah masih dibanderol Rp20.000 per liternya. Para pedagang ini belum bersedia mengikuti kebijakan satu harga yang ditetapkan pemerintah karena pasokan masih banyak. Pedagang bersedia menurunkan harga jual jika mendapatkan subsidi atas stok minyak goreng yang masih tersisa. Selain itu harga minyak goreng curah kemasan juga belum mengalami penurunan dan masih dibanderol Rp20.000 per kilogram. Para pedagang berharap jika penyesuaian satu harga distribusi di pasar tradisional segera dilakukan. Seperti halnya didistribusikan di retail modern agar tidak menimbulkan kerugian bagi pedagang di pasar tradisional.